Hai ah halo teman-teman kembali lagi dengan saya Juvan efendi di channel cara berjualan nah pada kesempatan kali ini saya akan share ya cara untuk kita atur pengiriman yaitu kalau kita pesan menggunakan gusen di jamal nah untuk pesannya sendiri Hai sama ya cuman nanti pas pada saat klik pengirimannya nanti atur yang gusennya itu tadi pengirimannya pakai yang via gusen Nah untuk yang ordernya seperti biasa saya sudah ada videonya ya nanti teman-teman tinggal cari saja di YouTube saya ini ya ini yang ini ya teman-teman Hai yang cara proses pesanan shopee Hai nah ini pakai yang ini bisa ya pakai yang ini bisa terus pakai yang ini juga bisa jadi nanti yang ini nanti tidak bisa otomatis itu sama tinggal diproses pakai video yang inilah nanti setelah diproses nanti temen-temen tinggal tunggu sampai sampai ke resinya itu keluar atau barang yang ada di jekmol itu sudah ready dan nanti yang di sini yang di shopee yang di shopee itu jangan di klik atur pengiriman dulu menunggu sampai yang di sini yang di jekmol ini ini sudah ada tulisan ini Hai terdapat satu pesanan yang belum di input-input nomor resi nah ini nanti masuk ke menu ini yang sedang sedang diproses Hai nanti yang sedang diproses ini ini ada Hai maaf ya masuk di menu yang siap dikirim nah di menu siap dikirim ini ini di sini ada ini ya tambah detail pengambilan ini tinggal kita klik ya nah ini tinggal masukkan resi nah pada saat masukkan resi ini kita harus lihat di shopee nya di shopee nya sini nah ini dipastikan bener ya teman-teman jadi nanti alamatnya sebelumnya harus disetting dengan alamat yang sama jadi nanti fungsinya apa agar si kurir nanti jemputnya diang alamat yang sama ya ini di klik ya klik atur pengirim atur pickup setelah itu minggu lah waktunya kapan waktunya sekarang ya jadi untuk yang ada di jekmol itu jam 8 sampai jam 5 sore jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu setiap hari jadi kalau teman-teman kliknya lebih dari jam 5 sore nanti akan gagal seperti itu nah disini kita langsung klik ya klik konfirmasi nah setelah klik konfirmasi ini muncul resi ya muncul resi nah resi ini ya ini resinya gusen cmd nah ini kita copy ya ini resinya kita copy nah setelah resi kita copy kita masukkan ke sini ya ke nomor resi ini lalu kita paste setelah itu kita simpan nah seperti itu tentu nah ini sudah proses ya jadi ini sudah proses dan yang ada di toko ini ini sudah di klik dia lagi proses jadi ini nanti si kurirnya nanti akan menjemput ke alamat ini alamat toko ini nah alamat toko ini sebelumnya sudah sudah di setting dengan alamat yang ada di jekmol ini ya sama ya seperti itu teman-teman nah ini nanti sebentar lagi kalau kurirnya datang ya nanti akan update setelah update nanti ini akan masuk ke langsung ke tab yaitu sini ya dikirim seperti itu teman-teman nah sekian ya tutorialnya ini singkat padat dan jelas ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe ya klik tombol loncengnya dan share ke media sosial teman-teman dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum join ke grup jualan grup belajar berjualan silahkan teman-teman chatting saya di deskripsi ya dan join langsung ke grup belajar berjualan karena disana saya akan share tutorial tutorial seputar belajar berjualan online semoga teman-teman cuan dan banyak rezekinya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih